Tapi kalau saya dengan kondisi sekarang bagaimana caranya low cost, tapi high effect gitu. Terima kasih sama Adli Pairus yang kita lagi ganggu di tengah-tengah kesibukan syutingnya. Jadi dari tadi ganti-ganti baju juga ya. Maaf nih kita ganggu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, senang dong kedatangan tamu kita silaturahmi sambil sharing dan kita sambil korek-korek juga nih. Kita semua tahu katanya itu jadi caleg tuh mahal, harus keluar modal banyak, bener nggak sih? Kalau masalah konsekuensi pembiayaan itu relatif, itu gantung. Tapi kalau saya dengan kondisi sekarang bagaimana caranya low cost, tapi high effect gitu. Kalau boleh tahu Adli sendiri udah keluar kocek berapa ya? Waduh. Untuk nyalek sendiri nih. Kalau saya sebutin nanti kamu gemeteran. Saking besarnya. Saking nggak adanya. Oh saking nggak adanya, kirain saking besarnya biayanya sendiri. Kalau itu sensitif lah, pokoknya pasti ada yang dikeluarkan. Kayak misalkan pembuatan pencakakan, misalkan APK, pamflet gitu. Itu kan harus dikeluarkan. Tapi ada juga yang sponsor sih. Jadi misalkan Kaos gitu. Kemarin dikasih sponsor seribu. Mas Adli saya mau bantu Mas Adli. Karena Mas Adli generasi muda mau terjun politik. Saya mau sumbang seribu Kaos. Iya Alhamdulillah gitu. Kalau dari partai sendiri? Ada beberapa bantuan dari Kaos. Terus kayak MMT juga ada. Oke. Jadi masih lumayan terbantu lah ya. Oke. Kalau ngomongin soal nanti kan yang harus direbut banyak suaranya adalah millenials. Tapi kita tahu millenials sendiri apatis banget sama politik. Bahkan banyak yang benci. Gimana sih caranya mesiasati hal-hal seperti itu. Tetap bikin mereka tuh melek politik. Dan mau datang ke TPS gitu untuk nyoblos tuh. Kalau saya pernah merasakan sih seumuran mereka gitu kan. Mbak Bira juga pernah merasakan seumuran mereka gitu kan. Di saat orang mengajarkan. Atau menggurui. Atau memerintah. Kita pasti kan akan bergolok. Jadi. Tapi kalau kita disentuh. Apa yang kita suka misalkan. Jadi misalkan saya. Mau mengarahkan tentang. Apa. Sosialisasi politik. Saya nggak bisa tuh langsung. Eh teman-teman ayo kita bicara politik. Nggak mungkin. Jadi saya misalnya nanti perkumpulan. Wah ini kayaknya satu komunitas suka olahraga. Saya bikin satu kegiatan olahraga. Misalkan. Turnamen futsal. Satu kota Semarang. Misalkan. Dari situ kan ada technical meeting. Baru. Kita komunikasi interaktif. Komunikasi dua arah. Ngobrol-ngobrol ngobrol. Oh ternyata begitu ya mas politik gitu. Jadi penjelasannya disitu. Oke. Dan itu. Berarti udah mengerti karakteristik. Anak-anak di Dapil Mas sendiri. Boleh ceritain nggak sih. Dapil Satu Jawa Tengah. Dapil Satu Jawa Tengah. Dapil Satu Jawa Tengah saya. Itu kan meliputi Kabupaten Semarang. Bapak Semarang. Kendal salah tiga. Yes. Itu setiap titik itu beda-beda. Kucurnya gitu kan. Apa yang mereka suka. Itu juga berbeda-beda. Demografinya juga berbeda-beda. Pokoknya semuanya berbeda-beda. Terus karakteristik dari. Dapil Satu Jawa Tengah. Di Jateng Satu sendiri itu gimana ya? Dan kenapa Mas Adlin memilih Dapil tersebut? Kalau untuk Dapil Satu Jawa Tengah. Itu kan. Partai. Oke. Dari partai berarti ya. Kalau saya. Dari awal kan sudah permit. Untuk mengembangkan partai. Saya siap jadi kader partai. Saya siap diarahkan oleh partai. Jadi. Gue Pak Surya. Mengarahkan saya disini. Saya bener-bener. Langsung pelajari. Fokus ya. Saya tidak banyak tanya. Saya langsung bergerak. Oke. Dan. Apa sih yang coba dibenahi. Dapil Satu ini? Sebenarnya sama-sama aja sih. Kayak di daerah yang mana pun. Infrastruktur. Terus sama lapangan pekerjaan. Pasti selalu itu. Dengan populasi yang banyak tadi ya? Pasti. Pasti selalu itu. Baik. Dan. Katanya teman-teman. Adli virus ini juga sekarang aktif di Bekras. Boleh cerita nggak tuh. Awalnya kenapa bisa aktif di sana. Dan itu jadi sebelum masuk parpol? Sebelum. Sebelum masuk parpol. Sebelum. Jadi kalau di Bekras. Memang kita lagi. Apa. Terus-terusan. Tiap hari. Selalu. Konsep apa nih? Kegiatan apa nih? Membuat satu konsep kerja. Ya kan? Terutama. Karya anak bangsa. Atau kuliner lokal gitu. Terutama. Kayak kemarin kan. Makanan. Minuman. Apa. Brand lokal. Yang kita amati. Terdiri modifikasi. Kita branding. Jual. Kita jual. Karena itu lebih gampang kan. Jualannya. Terus. Membuat konsep yang lain lagi. Yang berponensi. Bisa. Bisa. Berkembang di daerah tersebut. Khususnya di Dapil saya. Dan akhirnya menciptakan satu lahan pekerjaan. Satu lingkungan. Menciptakan pelaku usaha baru. Produk-produk ini baru ya. Betul. Jadi intinya sih. Membuat usaha dan menciptakan pengusaha. Wow. Kota Semarang. Kalau yang satu. Kota Lumpia. Terima kasih. Terima kasih.